sama dengan Kapolsek untuk merasakan Benjana Puting Beliung yang terjadi pada Sabtu 27 Mei 2023 lalu mengakibatkan ratusan rumah di dua kejamatan di Lampung Tengah terdampak mulai dari genteng bertaburan, pohon tumbang, serta tembok keruntuh tersapu angin beruntung tak ada korban jiwa dalam benjana ini dan untuk mata informasi lengkapnya kita sudah tersambung dengan rekan Fajar Ihwani dari Tribun Lampung silahkan rekan Fajar Baik, terima kasih. Benjana Alam, Angin Puting Beliung menerjang ratusan rumah warga di dua kecamatan yang ada di Lampung Tengah yaitu kecamatan Kota Gajah dan kecamatan Triburjo Angin Puting Beliung yang menerjang rumah dan fasilitas umum tersebut bermula dari hujan deras yang terjadi pada Sabtu 28 Mei 2023 lalu sekirap pukul 18.30 selain disapu angin, ada salah satu rumah warga di Dusun 5, Wonodadi, Kampung Nambarjo kecamatan Kota Gajah yang sempat tersambar petir satu kali kemudian salah satu warga bernama Mursidi mengaku sempat melihat, sempat menyaksikan angin yang menyapu rumahnya menurut Mursidi, saat angin menyapu rumah termasuk rumahnya angin terdengar bergemuruh dan kemudian merambat, menabrak rumah-rumah warga kemudian sangking kencangnya angin, pepohonan yang ada di sekitar rumah termasuk pohon yang sampai setinggi 70 meter tumbang disapu angin selain itu atap rumahnya yang terbuat dari spandex atau bajaringan sempat terbang sejauh 50 meter ke areal persawahan dirinya mengaku ada lima lembar atap yang terbang sejauh 50 meter dan ada satu lembar atap yang tersangkut di pohon kemudian salah satu warga yang rumahnya sempat tersambar petir setasmi mengaku bahwa saat petir sempat menyambar rumahnya dirinya mendengar ada suara seperti ledakan seperti ledakan tersebut berada tepat di atas rumahnya dan saat dirinya memeriksa, ternyata rumahnya sudah tergenang air dan atap rumahnya hancur kemudian genteng-genteng di rumahnya berjatuhan kemudian menyikapi hal tersebut pasal kejadian angin puting beliung kepala BPP di Lampung Tengah menyebutkan sedikitnya ada 188 rumah yang terkena angin puting beliung di antaranya di lima kampung yang ada di kecamatan Primorjo yaitu kampung Untoro satu bangunan yaitu Pondok Pesantren kemudian 65 rumah di kampung Purwodadi kemudian 7 rumah di kampung Purwodadi Kampung Purwodadi 47 rumah dan Kampung Purwodadi sebanyak 10 rumah dan kemudian yang ada di kecamatan Kota Gajah sebanyak 58 rumah Kepala BPP di Makmuri menyebutkan bahwa pasca bencana angin puting beliung rumah yang terdampak paling parah ada di kecamatan Kota Gajah yaitu sebanyak 13 rumah kerusakan parah yang dimaksud yaitu atap yang berterbangan sampai hingga tembok rumahnya hancur kemudian pasca kejadian pada hari Minggu dan hari ini warga bergondong-gondong melakukan gotong royong untuk menebang pohon untuk kembali memperbaiki genteng dan merapihkan puing-puing pasca bencana angin puting beliung Ariska Baik, terima kasih atas informasi Anda Rekan Fajar Ihwani dari Tribun Lampung dan Tribun harus berikut kami impun wawancara dengan jamat Kota Gajah, Prawito serta warga yang bernama Supriyadi dan juga Sutasmi berikut liputannya untuk Anda Ijin Pak, bisa dijelaskan Pak untuk peristiwa hujan deras yang mengakibatkan angin puting beliung di kecamatan Kota Gajah ini Pak Baik, terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb telah terjadi musibah puting beliung yang terjadi pada pukul sekitar 16, eh 17 ataupun 18.30 kemarin sore yang terjadi di kampung Nambarujo dengan Bapak siapa Pak? Bapak Supriyadi Bapak Supriyadi nah ini ada peristiwa bencana alam apa ini Pak? Ya, puting beliung puting beliung kalau boleh tahu mulanya itu gimana sih Pak? Mulanya awalnya itu kayak mau hujan itu terus ada angin tiba-tiba angin itu kencang dibarengi sama hujan paling sekitar enggak lama kayaknya sekitar 15 menit kayaknya tadi malam itu ada angin besar itu kok aku pergi ke tempatnya Mbak Ngatina ke tempat Mbak Ngatina katanya anaknya sakit terus aku nengok ke sana terus aku kehujanan di sana di tempat Mbak Ngatina itu ada angin besar terus aku keluar lari sama Rum sama Ngatina sama aku di depan pintu kita nangis bertiga Allah 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 gitu sampai kenceng sekali kok sampai di sana itu terus aku hujannya reda aku pulang pulang sampai di rumah ke rumah kita kayak gini terus aku kenceng terlalu kenceng saya ini dari mau masuk ke rumah enggak berani itu sekitar sekitar pukul berapa sekitar pukul setengah tujuan setengah tujuan itu angin begitu berhenti terus dateng muter dateng muter langsung ngacar ini ngacar kayu kayu tumbang itu lalu arah ke rumah terpandai kabur terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya